selamat menikmati selamat menikmati kali ini kita akan menambah 5 kosa kata untuk kosa kata yang pertama adalah artinya membaca artinya membaca dan seterusnya untuk kosa kata yang pertama yaitu artinya membaca atau bacaan kemudian kosa kata yang kedua kata bayat tubuh kata bayat tubuh kata bayat tubuh artinya menulis kita batun artinya tulisan kita batun artinya tulisan kata bayat tubuh artinya menulis saya menulis pelajaran dan seterusnya oke kemudian kosa kata yang ketiga takallama yatakallamu takallama yatakallamu takallama yatakallamu artinya berbicara pembicaraannya disebut kalamun kalamun nah ini ketika pada proses pembelajaran alangkah baiknya ketika ada yang berbicara yang lain menyimak oke kemudian kosa kata yang keempat takallama yatakallamu takallama yatakallamu artinya belajar tau takallum sama artinya juga be belajar takallama yatakallamu atau takallum artinya belajar muhammadun yatakallamu jayyidan wah muhammad belajar dengan sungguh-sungguh seperti itu oke kemudian kosa kata yang terakhir imtihanun 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 artinya ujian imtihanun artinya ujian oke sekarang kita ulangi dari kosa kata yang pertama koro ayat ro'u miro'atun artinya membaca tau baca kata bayat tubuh kitabatun kata bayat tubuh artinya menulis kitabatun artinya tulisan takallama yatakallamu artinya berbicara kalau bicaranya disebut kalamu kemudian ta'allama yata'allamu artinya belajar atau ta'allum kemudian yang terakhir impihanun artinya ujian baiklah terima kasih terima kasih atas segala perhatiannya ingat semangat terus untuk menambah penguasaan kosa katanya insyaallah akan sangat bermanfaat untuk pembelajaran kalian ke depannya baik terima kasih kita akhiri pembelajaran kita dengan bersama membaca alhamdulillah ingat pesan ustaz solat di awal waktu baca terus Al-Quran dan tambah terus hafalannya saingi orang tua dan bantulah mereka jaga kebersihan dan jaga kesehatan syukran ala kulih imamikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati